Hai kopren, disini ada pertanyaan diketahui persamaan garis berikut sejajar dengan persamaan garis lainnya maka nilai AA adalah untuk mirap soal ini kita ingat kembali syarat dari 2 garis dikatakan saling sejajar yaitu M1 sama dengan M2 disini M merupakan gradient maka sebelumnya kita akan menentukan nilai dari gradientnya terlebih dahulu kita ingat kembali jika kita punya persamaan garis Y sama dengan Mx plus C maka untuk keefesien dari X yaitu M ini merupakan nilai dari gradientnya sehingga kita akan ubah bentuk persamaan garis yang ada pada soal ke dalam bentuk Y sama dengan untuk memperoleh nilai dari gradientnya dengan cara melihat keefesien dari X pada soal diketahui persamaan garis yang pertama adalah 2Y min X ditambah A dikalikan dengan X plus Y sama dengan 2A untuk A dengan X plus Y kita lakukan sifat distributif, kita kalikan satu persatu sehingga dipoleh 2Y min X ditambah dengan A kali X yang hasilnya adalah AX ditambah dengan A kali Y yang hasilnya adalah AY kita sama dengankan 2A selanjutnya, untuk yang mempunyai variable X kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dari sini kita boleh 2Y ditambah dengan AY kita sama dengankan min X yang kita pindahkan ke ruas kanan maka menjadi X lalu kita kurangkan dengan AX yang kita pindahkan ke ruas kanan yang menjadi min AX lalu kita tambahkan dengan 2A selanjutnya, untuk ke ruas kiri yaitu 2Y ditambah AY karena sama-sama mengandung Y maka Y-nya dapat kita keluarkan untuk menghasilkan 2Y maka Y kita kalikan dengan 2 untuk menghasilkan AY maka Y kita kalikan dengan A kita sama dengankan untuk X dengan min AX karena sama-sama mengandung X maka X-nya dapat kita keluarkan sehingga untuk menghasilkan X maka X kita kalikan dengan 1 untuk menghasilkan min AX maka X kita kalikan dengan min A lalu kita tambahkan dengan 2A karena yang akan kita cari adalah nilai Y sama dengan maka untuk kedua ruas ini kita bagi dengan 2 tambah A sehingga diperoleh untuk nilai Y-nya sama dengan 1 min A kita pindahkan dengan 2 ditambah dengan AX lalu kita tambahkan dengan 2A yang kita perlukan dengan 2 ditambah dengan A selanjutnya kita perhatikan koefisien dari X-nya yaitu 1 min A per 2 plus A sehingga dari sini dapat kita katakan untuk gradien dari garis yang pertama atau yang kita sebut sebagai M1-nya sama dengan 1 min A kita perlukan dengan 2 ditambah dengan A lalu untuk persamaan garis yang lainnya adalah Y sama dengan min 2 X plus 1 kita perhatikan koefisien dari X-nya yaitu min 2 maka dari sini untuk gradien keduanya atau yang kita tuliskan sebagai M2-nya sama dengan min 2 oleh karena kedua garis tersebut saling sejajar artinya untuk M1-nya sama dengan M2 disini untuk nilai dari M1-nya adalah 1 min A kita perlukan dengan 2 ditambah dengan A kita sama dengankan gradien keduanya yaitu min 2 langkah selanjutnya kita lakukan perkalian silang sehingga dipoleh 1 min A sama dengan min 2 kita kalikan dengan 2 ditambah dengan A dipoleh 1 min A kita sama dengankan untuk ruas kanan kita lakukan sifat distributif kita kalikan satu persatu min 2 dikali 2 hasilnya adalah min 4 lalu min 2 dikali A yang hasilnya adalah min 2A selanjutnya untuk min 2A di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri maka dipoleh 2A dikurangi A kita sama dengankan min 4 lalu 1 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan maka menjadi min 1 sehingga untuk 2A dikurangi A hasilnya adalah A kita sama dengankan min 4 dikurangi 1 yang hasilnya adalah min 5 maka dari sini dapat kita simpulkan untuk nilai A yang memenuhi adalah untuk A sama dengan min 5 dimana untuk jawaban ini terdapat pada opsi yang B demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati